Hai guys, jumpa kembali kali ini di channelnya Desiwan Yuk teman-teman, kita kembali berkreativitas dan juga beraktivitas kembali Dan jangan lupa berikan senyuman kepada orang-orang terdekat kita Jangan lupa bersyukur ya untuk hari ini Dan hari ini kita mau dekorasi untuk acara Tedesiten atau pitonannya Adik Zio Yang ada di kawasan Blitar teman-teman Nah ini warna balonnya spesial ya karena kita memakai warna balon gold ya Ini jenis balon krum jadi mengkilap seperti itu Dikombinasikan dengan warna putih polos atau putih dove teman-teman ya Ini kita menyebutnya untuk model dekorasinya acaadul alias tidak beraturan Kadang kecil, kadang besar kayak gitu ya Kadang ada juga yang sedang, ada yang kecil-kecil Nah seperti ini, jadi memang resikonya kalau kita dekorasi itu ya Dekorasi kalau di siang hari kita bakal ditemani atau bakal dilihat banyak orang ya Terutama keluarga Jadi kita harus super-super percaya diri, menambah kepercayaan diri kita Karena kan kadang ada yang merasa malu, merasa gimana gitu ya Kalau misalnya kita itu ditungguin tuan rumah Apalagi kalau dilihatin orang banyak kayak gitu ya Tapi kayaknya kita udah mulai terbiasa deh ya Gak apa-apa, semakin semangat kita kalau ditungguin kayak gitu ya Oke kalau sudah jadi rangkaian balonnya Jadi putih kombinasi gold kombinasi kuning kecoklatan Kayak gitu ya teman-teman ya Jangan lupa untuk merangkainya Kita pakai rumput jepang atau tali rafia ya seperti biasa Nah hari ini kita tidak memakai bahan banner teman-teman ya Kita memakai slayer atau kain putih Yang kita tempelkan di dinding kayak gitu ya Kita pasang untuk kainnya atau slayernya seperti ini teman-teman ya Oke kita menggunakan kainnya atau slayernya ini sekitar 3 meter ya 3 meter ke samping ke bawahnya ini 2 meter setengah teman-teman ya Jadinya seperti ini deh Terus kita tambahin karena nuansanya nuansa-nuansa gold gitu ya Kita tambahin kain atau slayer kuning kecoklatan Ya bisa disebut gold gitu aja lah Gak apa-apa ya Kita tambahin di bagian tengahnya juga Warnanya sama Jadi ini untuk menambah karakter atau menambah temanya kita kuning kecoklatan kayak gitu ya Slayer warna gold atau kuning kecoklatan yang ketiga Ini lebih pendek ya teman-teman Karena ini nanti bakal kita ikat bawahnya kayak gitu Kita kasih hiasan Jadi ada slayer atau kain warna putih sebagai backdropnya ya Terus kemudian kita kasih daun-daun di atasnya teman-teman Untuk mempercantik dekorasinya Daun ini biasa disebut daun anggur plastik ya Oke daun imitasi daun anggur plastik Kita pakai yang warna hijau Biar apa teman-teman Tentunya biar lebih sejuk aja gitu ya Biar tambah warnanya tuh tambah kelihatan seger gitu ya Oke kita tempel atau kita pakai daunnya ya Kita pasang dari ujung samping sampai ke ujung sampingnya lagi Seperti ini jangan lupa kita harus tetap hati-hati ya Meskipun udah biasa dekorasi mungkin teman-teman kita harus tetap Ini hati-hati ketika naik tangga gitu ya Oke kalau masih kelihatan ada yang bolong-bolong gitu ya Kita tempel lagi kita kasih daun lagi biar kelihatan penuh Nah kalau sudah ini Aduh maaf ya teman-teman Ini tadi barusan ada tragedi Jadi handphonenya itu jatuh Makanya tiba-tiba jadi coklat gitu ya Jatuh soalnya kemarin Oke langsung kalau sudah seperti ini Kita langsung ini ya tempel untuk namanya Tidak si Tenzio dan juga kita kasih sentuhan Ini ya sentuhan bulan Dan kita pakai tulisannya ini Bahannya styrofoam ya teman-teman Stereofoam kita juga bikin sendiri gitu ya Untuk menghemat budget Jangan lupa dikasih lampu ya teman-teman Lampu seliwir alias lampu tirai Kalau kita pakainya Jadi ini lampunya kita pasang di balon kayak gitu Terus kemudian di bawahnya Lampu bawah atau lampu taman juga kita pasang Jadi untuk menambah apa ya Nanti biar suasananya hidup gitu aja Karena kalau kita nggak pakai lampu kayak gitu ya Biasanya tuh kelihatan mati Biasanya kelihatan kayak sepi gitu Oke Nah tadi kain yang warna kuning yang di paling ujung Kenapa kok kita pakai pendek Nanti Tadi kan ini ya Kita bakal menghias Jadinya seperti itu ya teman-teman ya Yang paling Yang di bagian tengah itu kita Ini ikut Kemudian dikasih aksesoris Dan yang bawah itu dibentangkan Seperti itu Oke Kalau sudah Sembari aku bikin balon tangkai Balon tangkai itu Yang biasanya kita bagi ke anak-anak teman-teman ya Jadi nanti anak-anak dateng itu Nggak bakal ngerusak Atau nggak bakal ngambilin balon-balon yang ada di dekorasi Jadi tuan rumah Nanti bisa tetap buat hiasan gitu ya Jadi habis acara nggak bakal diobrak-abrik lah Sama adik-adik gitu ya Makanya kita kasih balon tangkai Kita bagikan ke adik-adik semuanya Kayak gitu Oke Kalau sudah Kita bersihin Dan juga kita tata Untuk sangkarnya Untuk tangga tebunya Dan juga untuk Tempat cuci kakinya Dan juga base cup Ataupun juga baju si kecil Gitu ya Kita tata Karena ini temanya kejawen Kita kasih untuk Properti kita Nuansa-nuansa kejawen Gunungan wayang Dan lain sebagainya Kayak gitu ya Dan Tara Ini dia teman-teman Ketika propertinya Sudah kita masukkan Kedalam dekorasi Kita juga sediakan Untuk bak mandinya Dan ketika lampunya Dinyalakan Seperti ini Terima kasih Sudah selalu setia Di channelnya Desiwan Sampai jumpa